Sampai diwarai kok nge-yele to mbak goblok kok tiba di itu Nah Kalimannya memang tajam HPmu Apple HPmu iPod HPmu HPmu Lalu aku kira kaget mbak orang gomun Kok mau pamari HPmu Apple Apple goni piro Ya Saya Sandro mbak Komplotannya Iya Sampai Kenapa Kenapa Kan aku kirim balang kan Terus Terus Iya terus Sampai cerita Aku ikut jari Caranya aku kena paduk Perkaraan ini kata-kata ini jaduknya baru-baru kong mbak Tolong jelas kenapa aku kena kan mas Hmm Lah mereka gak bisa belas ke Ini pokoknya bayar Dia ngomong ini Terus tak Mereka lah Aku gak peduli Dia ngomong ke tajar ke Barangan ini aku Kok goblok ngomongnya Ya Ini ngomong ini lah mas Terus dia ngomong ini Terus cuma aku jempol HPmu Yung lah Aku ngomong-ngomong ini Ngomong-ngomong ini Barangan ini Barangan ini Barangan ini Dibloknya Nomorku Ditelepon mbak Aku Mbak kan yang gini Ditelepon Dia ngomongnya apa-apa toh Terus akhirnya di bloknya barang Wah Ini mau aku ditelepon Pakai nomor tangka Aku gak paham Padahal ini harus ditelepon lho Yang wii Ditelepon Mbak Sampai Kududu dia bayar Kelem bayar Kelem bayar pokoknya harus bayar Nah mbak Kelem bayar Dan akhirnya Ini dia ngomong-ngomong Terus aku gini loh mas Ini orang mau kirim Ya harus mbak Mbak Sakar mu Mbak kirim Wah Ya harus peser aku mbak Gue Jangan wadil di Komplotanmu Karena aku ngomong-ngomong Saat ini aku gak ditelepon Pertaranya apa Kok barangku Di Apa jenisnya Kena ngomong-ngomong Kena jawabannya gini mas Dari enek Dari enek Dari enek Dari enek Terus kamu gini loh Loh mbak Aku ini jironnya Loh enek barang Sampai dari 500 orang Dari enek Aku lho kok jajanan ambil bapak Baju-baju pekas Aku ngomong-ngomong Baju pekas Wih lho kok Baju tamu kerja mbak Kok bisa pengebiaya cukai Barang untuk jenisnya Gini mas Aku gak peduli mbak Kok yang bayar Mungkin ngomong-ngomong Aku sibuk Aku ngurusnya alam muka Terus dipartai nih Hehehe Oke Special Oke Saya mau cerita ya Ya Itu kan Pajaknya Cuman Berapa 33 ribu gak Berapa 87 mas 84 84 85 Oke Ya 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 Oke oke 87 kan Jadi gini mbak Apa Sebenarnya barang masuk ke Indonesia Itu Tidak harus 500 US dollar ya Tapi barang yang bernilai Lebih dari 3 dollar US Lebih dari 3 Bekas Ataupun baru Itu yang lebih dari 3 US dollar Apalagi barang bekas pun Kalau lebih dari 3 US dollar itu Di peraturan Beasukai Kena Nah Jadi Sebenarnya Jadi Dia tidak Tidak bisa mengeluarkan Barangnya Sampai yang ditahan Disana Disuruh bayar dulu Kan ada notanya Yang dari Beasukai itu Yang lembaran putih Enggak ada Enggak ada Nah Sampai tadi kan foto Ada yang ada Punya teman sampean Nah Karena itu Mengirimnya Berdasarkan Perusahaan Otomatis Nah Harus itu Dicerahkannya ke perusahaan Bukan ke pribadi Karena kan Di Hongkong kan Bisnisnya paketan Nah Orang paketan itulah Yang meminta kesampaian Jadi seperti itu Ceritanya Jadi pada Saya mau ngomong lagi Saya belum selesai Jangan dipotong dulu ya Biar sampe jelas Biar sampe Saya Saya mengerti Jadi Pihak kantor itu Tidak bisa menjelaskan Bahwa Peraturan Biar cukai itu Memasukkan Barang dari luar negeri Baik Baru Ataupun bekas Ataupun bekas lah Kita terolak Barang bekas semuanya Itu kalau Di atas 3 dolar US itu Pasti kena pajak Karena memang itu Sebuah Larangan untuk Mengirimkan Baju bekas Nah Karena Lantaran seperti itu Kan sebenarnya Semen kalau mau transfer Tolong dikasih Resitnya dari baju Kayak boleh Nanti saya transfer Semen jawabnya Begitu Cuman Karena dia Ya sekali lagi Ya orang yang Kalau jawabannya Kayak gitu kan Berarti Dia bener-bener orang-orang Yang Memang gak ngerti Dan gak tahu Konsumen Dia tahunya kerjaan Tahunya Nerima duit Tidak pelayanan Ke konsumen Jadi gak Papa Yang penting bukti ucapan Semuanya kan ada Nanti kita tinggal naikkan aja Kata-katanya Jadi biar teman-teman Lebih berhati-hati Kalau ngirim Jadi seperti itu Nah Kalau Semen sudah di transfer Semen sudah kirim Bukti transfernya Juga sudah ada Tinggal nunggu aja Barangnya nanti Gitu loh Kalau enggak Semen nuntutnya Kepaketan yang di Hongkong Semen itu gimana sih Mbak? Semen ada di mana? Aku di Jurnal Mas Kok berisik sekali loh? Di jalan Gak ada Ciket apa? Ciket jalan Nama aku Mas Semen gak gensri kan? Enggak Enggak Nah Jadi kayak gitu Penjelasannya Jadi Oke saya wakili menjelaskan Seperti itu Ceritanya Jadi Berapapun sekarang Paketan ke Indonesia Itu pasti akan kena Gitu loh Karena belum bener Belum bener-bener Diterapkan peraturan Bahwa Dari Pak Benny nya Yang belum bener-bener Ngasih Ngasih buat teman-teman Nah tanya Makanya nanti Dari laporannya teman-teman ini Kita kirim ke mereka Apa yang mereka Lagi kan Ini salah satu masukan Gitu Mbak E Jadi gak perlu khawatir ya Mungkin ini Masalah kesalahpahaman Atau mungkin Masalah Dianya tidak bisa Menjelaskan Gitu loh Wah tapi barangku Dari ini Mas ditahan Atau sih Pijalah kok Atau Ya menurut Semen Kira-kira Ada sesuatu yang penting gak Dari barang itu Ya Mbak Saya mengerti Tetapi di dalam Peraturan Biah Cukai Itu tetap ada Bahwa barang Barang dari luar negeri Baik baru Ataupun bekas Kita anggap aja Bekas Kalau lebih dari 3 USD 3 USD 1 USD Itu taruh lah 9.000 Eh 15.000 Kali 3 itu 45.000 Berarti kalau ada Barang senilai Di atas 50.000 Di dalam kardus itu Itu pasti Semen akan pernah Di biah Cukai Makanya Harusnya 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 kantornya itu Ngasih form yang warna putih Seperti yang Semen screenshot tadi loh Karena Karena itu Bukan perseorangan Karena itu Dia sekali Berangkatkan satu kontainer Gitu loh Mbak Jadi suratnya Satu-satu Gitu loh Nah dia mungkin Sekali lagi Customer Bukan customer service Dia cuma suruh nagi-nagi aja Jadi omongannya Gak pinter gitu loh Mbak Ngerti kan Iya mas kak Aku digobrol-goblalkan Untuk tugasnya Nanti ini Aku ruput Kalau ngelingki mas Desain ini Enggak loh Enggak sekarang rata-rata semua paketan akan Bisa jadi seperti itu Mbak Makanya saya juga Dalam satu tahun setengah ini Saya nggak ngirimin paket dari Hongkong juga Sama Karena ya begitu Begitu aja Jadi Nah Nah Ya makanya Kan ini sebagai pengetahuan dan pengalaman Bahwa paketan memang seperti itu Ya nggak apa-apa Sampai tunggu aja Kan sampai sudah transfer toh Iya Sampai ini Nah Sampai sudah transfer ditunggu aja barangnya Nanti kalau nggak kita viralin lagi Sudah bayar Sudah ada buktinya Paketannya namanya bla 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 Ternyata paketan saya juga nggak datang Sudah hampir tiga bulan Nah ini gimana paketan nanti gitu Ya Mas Saya telepon Saya telepon Saya telepon jirini jaminannya pak Benny Memberikan jaminan ya Nanti apakah dia Menyampaikan ke Beha Cukai Apa nggak gitu Kiriman dari Hong Kong Karena sekali lagi itu juga Nah sekali lagi kirimannya teman-teman itu nggak Cuman sampai entok mbak Semuanya kayak gitu Mereka teman-teman kan sudah mulai ngirim paket lagi kan Karena Dirasa sudah mulai tenang Terus ngirim paket lagi Ternyata masalahnya masih sama Dan memang Yang memang peraturannya Beha Cukai begitu mbak Jadi Mereka masih Mematuhi peraturan Cuman Dari Dari Kita yang dari BP2MI nya Yang Belum menembusi Belum follow up Ke Beha Cukai bahwa Nah untuk Mengkondisikan Ini Barangnya TKW Atau bukan itu kan Ya itu harus dilaporkan Karena itu Skemanya Masih belum beres Begitu mbak Ya Nah yang penting bersabar Ya Bagaimanapun lah Yang penting nanti ditunggu aja Ya semoga Tidak ada masalah Barangnya nyampe Amin Amin Soalnya temenku Kodohiku Kodohiku Mas makanik Kodohiku Ini Jajah tawakmu WMizunia kita Aku sih sotok ke mas Ya gapapa nanti Nanti datang bareng-bareng aja Kalau libur Ke tempatnya Mizuni kan Lebih enak itu Kalau Yang yang punya akses teleponnya Pak Benny kan dia Kalau saya kan Saya kan cuman telepon asistennya Beliau bukan Beliaunya Nanti kalau perlu Kita ngajak live bareng sama Sampen Dan Sampen temen-temennya semuanya Kita kumpulin kan 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 bisa begitu rame-rame kan Kayak gitu Biar dia ngerti Gitu kan Gitu ya Mbak E Kok gak ngomongan Gitu Kok E Jangan emosi Semangat Kalemai ya Mbak E Belumah emosi Di goblok-gobloknya loh ya Ya Nanti 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 tahu gak nih Aku ngerti perasaannya sampaian Cuman ya sekali lagi Anggep aja Wong nek Sing Muni Ngelok naway di goblok itu Aslinya Sing goblok Duda Awai Dewi Gitu loh Sing goblok, Sing Muni Gitu aja Berbesar hati aja Ya Nah Sehat selalu Semangat Mbak E Ya Matur Sembangun Assalamualaikum 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 Oke Kalimatnya luar biasa ya temen-temen Kalau mau denger Sampai kita diwarai Kok ngeyel Gitu mbak Gitu Nah Kalimatnya memang tajam Apple Apple Hapimu iPod Hapimu 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 Temen-temen semuanya ya Sekali lagi memang Siapa sih yang tidak Tidak Gerem ya Dengan kondisi yang seperti itu kan Tapi ya sudah It's okay Apapun itu ceritanya Nanti kita akan coba sambungkan Dan bagaimana Ternyata janjinya Atau Omongannya Barang-barang buat temen-temen TKW itu Bisa di free kan Tapi sekali lagi Yaitu Prosedur ya Banyak sekali yang harus dilewati Dan seperti apa dan bagaimana Keep stay tune my youtube channel And see you next video Bye 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 bye